Well done, let's score 9 plus, right? Exactly, itu apa namanya, majunya spontan, tidak ada latihan, bisa kita lihat? Ibunya, mas anakku bisa nyanyi, boleh? Paktu kita sudah habis, tapi masih ada 3 hadiah pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama penitian, teman-teman Singauludoyo, Alikman dan sebagainya, Saya mohon, mohon dengan ketulusan hati untuk bertahan, kita akan kina bersama-sama, Biar, biar citra kita di, apa, di pemilik ini kita positif, oh Indonesian community, habis pakai rapi, bersih, tidak ada sampah dan sebagainya, ya? Oke, insya Allah semua yang kita lakukan akan dicatat sebagai amal jariah, amal soleh, tidak ada, tidak ada, Allah tidak mungkin melupakan sedikit apapun yang kita lakukan, ya? Tidak ada, ya? Oke, benar-benar, tolong mohon, mohon dengan ikhlas, bertahan, bersih-bersih, Dari pagi, jam subuh, saya angkat kursi, dan teman-teman, hari ini tolong bantu saya dan tim, ya? Oke, ada hadiah utama 3, Pak Dubes, ini tolong disampaikan, tentang mana filosofinya dan sebagainya, Nanti yang dapat hadiah, orang yang tinggal di sini, ya? Yang di luar tidak dapat, ya? Yang di luar tidak dapat, ya? Saya di sini aja, silahkan Pak Dubes, Pak Dubes, Pak Dubes, kita apresiasi yang luar biasa, tepuk tangan buat Pak Dubes, Bayangin, kalau tidak demi iman, tidak demi al-himah, tidak demi singol doyo, tidak demi ruman Pak Sundar, Pak Dubes sudah pulang, pasti, saya sudah hafal, ya kan? Karena demi kita, Pak Dubes bertahan, wallahi, ya? Makanya kita hargai, silahkan Pak Dubes, Ada dua cedera mata dari Pak Dubes, tolong disampaikan, mata filosofi dan sebagainya, kok gak eman-eman, gitu loh? Oke, silahkan Pak Dubes. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang saya hormati, Sewaktu Mas Toha men-taik saya, Pak Dubes, kita akan ada dua prize, Bisa gak, Pak Dubes, membuangkan sesuatu yang berharga? Buat Pak Dubes, berharga itu macam-macam artinya, ada yang berharga secara materi, Tapi ada yang berharga karena itu nilainya penting sekali untuk saya. Saya berpikir, apa yang kira-kira pas? Kebetulan saya melihat foto, sewaktu kami harus selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Obama. Untuk ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian ketahui cita-cita tertinggi, Capehan tertinggi dari seorang diplomat, saya diplomat Karin, Adalah ketika dia mendapat kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Untuk menjadi wakil-wakilnya, wakil negara dan bangsa di negara sahabat. Itu cita-cita dan capehan tertinggi dari seorang diplomat. Alhamdulillah, 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 berkat banyak hal, tentunya karena berkah dan izin Allah SWT, Saya bisa mendapat kepercayaan tersebut dan di negara, di negara ya, penting sekali buat Indonesia ya. Dan dari rangkaian panjang untuk menjadi seorang duta besar, Dari mulai dirapatkan di tingkat teknis, di tingkat menteri, dirapatkan dengan Presiden, Diputuskan Presiden, dan harus melalui DPR, fit and proper test. Untuk ibu dan bapak ketahui, sewaktu saya melaksanakan fit and proper test, Sudah 54 anggota DPR, saya di grill 3 jam. Bersama saya ada 3 calon domes lain, mereka hanya mendapat pertanyaan, satu-satu seingat saya. Kalian kalau nanti di San Mojadele, saya mendapat pertanyaan 39 pertanyaan. Jadi itu arti penting dari hubungan Indonesia dengan Amerika. Dan bagian terpenting dari rangkaian proses ini, ketika seorang duta besar bisa disebut duta besar, Setelah dia menyerahkan surat kepercayaan atau kredensial. Surat itu surat dari Presiden kita terhadap Presiden Amerika. Yang menyatakan, saya angkat salah satu putra terbaik bangsa. Ucapannya dan tindakannya adalah mewakili saya dan mewakili negara Republik Indonesia. Untuk menyerahkan surat percayaan itu, untuk menampilkan ke Indonesia. Kita harus mengenakan pusana nasional. Pusana nasional Indonesia itu resmi teluk belakang. Dan salah satu kelekapannya, kalau dikasih tahu? Boleh. Salah satu kelekapannya biji. Harus pakai biji, karena biji itu Indonesia. Jadi saya khusus cari biji, saya pakai pada kesempatan itu. Setelah saya menyerahkan surat percayaan, disini romana kita butuh, saya dan keluarga. Dan biji itu saya sempat, karena ini biji ini untuk saya luar biasa pentingnya gitu ya. Pentingnya. Itu satu. Yang satu set lagi, itu juga pakaian, bukan pakaian, kelengkapan dari pakaian asesoris. Yang sering saya pakai pada saat kegiatan-kegiatan resmi saya. Nggak tahu kenapa, kayak Sati ngingetin, sering ngingetin. Ini kan sering dipakai sekali. Saya sering-saring, entah kulsif ya. Saya sering pakai, karena saya seneng. Saya seneng saling. Ada dua itu yang saya sering pakai sekarang, di acara-acara resmi. Termasuk, termasuk. Pada saat saya menjadi salah satu yang diundang oleh Presiden, yang sekarang untuk hadir iftang. Itu saya pakai. Asesoris itu saya pakai. Jadi begitu saya lihat foto, ya ya. Ini yang sering saya pakai. Jadi itu Ibu Bapak yang mudah-mudahan, mudah-mudahan bagi barang ini, mungkin dilema terinya sangat tidak seberapa. Tapi arti pentingnya bagi saya, yang berkali-kali masalah, nanya dia kayak lawa dobes. Nggak, Bapak. Jadi ini Ibu Bapak semua yang mohon siapapun yang bisa, 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 untuk dirawat arjenis small memento dari saya dan keluarga di Amerika ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat lagi. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak hanya pecisnya ya. Yang penting ada foto bersama dengan Presiden Barak Hussein Obama. Kenapa begitu akrab dengan Barak Hussein Obama? Presiden Obama itu hidup di Indonesia 6 tahun. Ya kan? 6 tahun, lama. Bapak, Ibu tahu sejarahnya ya. Ketika, oke, when Presiden Obama, untuk anak-anak kita yang masih kecil, when Presiden Obama was like 5 years old, his parents divorced, then his mom remarried to Indonesian guy, her school friend in Harvard University, both of them learned in law school of Harvard University, then they moved to Indonesia, then they have one daughter. So Obama has half sister from, Obama has half sister from Indonesian father. After, after his stepfather died, he moved to Hawaii. Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang terjadi? Setelah Presiden Obama menjadi Presiden Amerika, dia membangun sekolah SD-nya, di Menteng. Ya kan? Apa yang dilakukan? Dia menempatkan patungnya di halamannya. Apa artinya? Dia ingin mengingatkan bahwa alumni dari sekolah ini menjadi Presiden Amerika. Ya kan? Bayangkan, luar biasa. Alumni dari SD Menteng menjadi Presiden Amerika. Itu untuk memori junior-juniornya. Bisa kita lihat, berapakah alumni doktor dari Amerika? Yang dari Indonesia. Nobody jadi Presiden. Pak Amin Rais, Pak Amin Rais, PSD-nya di Amerika, tapi gagal. Gagal total. Gagal total. Mau waju lagi berat. Ya kan? Itu. Yang menjadi masalah, memori-juniornya. Oke. Yang kedua adalah dasi. Dasi kesayangannya Pak Dubes untuk foto bersama dengan Presiden Donald Trump. Di situ ada. Dan ada tanda tangannya. Oke. Hadiah inilah yang akan menjadi hadiah utama setelah hadiah perawatan ngisi seharga seribu dolar. Gimana? Yang pensis kita undi. Entah laki-laki, entah perempuan. Sama saja. Ya kan? Ini buktinya apa-apa. Bukan hot ya. Ini nyatanya. Pak Dubes bersama Presiden Barack Obama. Topinya yaitu. Oke. Yang kedua. Sayang atau enggak sayang. Suka atau enggak suka. Apapun yang terjadi, Donald Trump adalah Presiden Amerika. Ya kan? Oke. Pak Dubes duduk bersama dengan Presiden Donald Trump menggunakan dasi itu. Dan ada fotonya, ada tanda tangannya. Inilah yang ada menjadi kenang-kenang kita. Apapun yang terjadi, walaupun kiamat, ini kita simpan ya. Kita bawa waksudnya. Mau for good, mau kawin sama citizen, mau kamer-kamer. Pokoknya ini dibawa kemana-mana. enggak boleh, enggak boleh dijual. Ini enggak ada harganya. Ini enggak ada harganya. Oke. Pak Dubes, tolong kita undi. Oke. Enggak usah tekan teki. Nanti ada yang bilang, Mas Mohan enggak fair, tekan kaki-kirnya susah. Saya kan enggak belajar itu. Oke. Sekarang, sekarang keberuntungan aja. Daftar hadir. Pak Dubes cuma ada tiga, cuma ada tiga nomor saja. Ya kan? Yang dapat yang di sini. Dua dari Pak Dubes, satu dari Dr. Nanti. Dr. Nanti sudah membuat sertifikat. Pakai bahasa Inggris. To whom it may concern, whoever you come to me, I will give you a thousand dollar. Siapa? Oke. Artinya, surat ini kepada siapapun yang meruntung, kapan saja kamu datang ke saya, akan saya kasih seribu dolar. But, ada but-nya, not in cash. tetapi dalam bentuk tidak tunai. Apa itu perawatan? Perawatannya, satu, X-ray. Dua, exam. Tiga, deep cleaning. Total price, a thousand dollar. Hormat kami, Dr. Ranti. Nomor teleponnya, 240-550-1440. Oke? Ada tiga, Pak Dubes. Samsung, Samsung. Samsung, sponsor ini kan? Oke, Pak Dubes. Pak Dubes, sebutkan tiga nomor, Pak Dubes. Daftar hadirnya saya pegang. Mas Agus, bantu. Mas Agus, bantu. Mas Aulia, bantu lagi. Oh iya. Kita masih ada lima menit, Pak Dubes, sebut saja. Oke, kita bantu, mas. Kalau tadi saya sudah milih apa, sekarang di arena yang milih doang. pilih nomor saja nih, dari 1 sampai 400 berapa? Dari 1 sampai 500, sih, pikir itu. Tujuh belas. Tujuh belas. Tujuh belas. Pilihan'dricizidifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif Terima kasih. 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 Sebenarnya yang menyiapkan boxnya ini ya Mas Rahman ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.